Informasi lainnya, pemisah satu orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor tambang galian pasir di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Pempatan Cianjur. Setelah tiga jam, tugas gabungan dari TNI Poli dan BBB di Cianjur pun berhasil mengevakuasi jasad korban. Tebing setinggi 25 meter di lokasi tambang galian pasir di kampung Sirna Gali, Desa Sukamulya, Sukaluyu, Cianjur mengalami longsor. Kejadian ini mengakibatkan satu unit alat berat jenis eskavator yang tengah beroperasi tertimbun material tanah bercampur batu setebal 5 meter. Korban tidak bisa menyelamatkan diri pada saat kejadian tebing galian longsor. Petugas gabungan TNI Poli serta BPBD yang dibantu warga sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban seorang operator alat berat, yang posisinya berada di dalam kemudi yang terhimpit material longsor. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Menurut petugas BPBD Cianjur, karena material longsoran cukup padat, batu dan tanah, sehingga mengakibatkan petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban. Memang ada kejadian musibah longsoran yang menimpa operator BKU. Peranologis pertama langsung sudah siapkan tim, semua kita koordinasi, sehingga meluncur ke lokasi sekitar pukul 10 pagi. Ada korban jiwa enggak Pak? Satu orang yang kita curigai. Memang terhimpun dikarenakan memang ada saksi yang melihat bahwa operator tidak sempat keluar dari BKU. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya longsor di lokasi tambang galian pasir tersebut. Sementara pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan beberapa saksi di TKP.